Secara total kita harapkan sih, kalau tahun lalu kan kita secara keseluruhan setelah beban-beban kita rugi akhir-akhir 19 miliar tahun lalu. Tahun ini kita rugi 9 miliar, artinya sudah, artinya sudah ada penurunan rugi lah, ya kan artinya sudah mulai-mulai lah. Tapi itu kita juga sudah lihat, kira-kira anak usaha manasif yang bisa memberikan kontribusi lebih baik, kan gitu kan. Sementara ini kita masih punya dua, sudah kita pelototin juga, ya itu-itu aja. Ya kan, semua itu aja muka tak kira-kira, maksud ini aja. Kita bikin apa, istilahnya asumsi maksimal aja, ya kan, istilahnya belum nyucuk juga gitu, ya kan. Jadi memang kelihatannya tahu tepat, kalau tidak ada gerakan-gerakan lain, ruginya akan menurun. Berarti itu, kita nggak bisa janji ya, dulu positif teriolah, karena kita berusaha terus supaya yang satu ini, terutama balai ini, menggelinding dulu lah, ya kan. Minimal itu jalan, narkasaan baik, kemudian juga pemerintah saham juga bisa, apa, bisa ada sahamnya, ya kan, disimpan. Kemudian, bisa dia lihat lagi, wah ini ada uangnya, nih kan, gitu. Berarti pemuselan ini Bali, ya Pak, ya? Iya, karena yang izinnya udah keluar Bali. Lalu selannya udah disini, ya Bali? 5,4 hectare. Oh, ya, 5,4 hectare. Lokasi menurut kami sih cukup baik, ya. Kalau Mas pernah main di audisi sana, di sana juga ada di Karangasem itu wisata kapal selam. Jadi ada bener-bener kapal selam, jadi kita bisa masuk ke dasar laut, pakai kapal selam itu. Ini bisa, kemudian nanti bila-bila menghadap laut, ya kan, dan kemudian juga ada kejalanan raya koalisi, kita udah bikin jalan, kemarin udah, Ones udah menginvestasikan danya untuk menjual jalan, ke ini, jalan sendiri ya. Kalau enggak, jalan ke sini itu, kalau di Bali kan banyak perayaan-perayaan, ya kan. Kalau ada perayaan, kalau hanya mengandalkan jalan desa itu, kita enggak bisa. Karena apa? Karena kalau ada perayaan kan ketutup, tamu-tamu kita misalnya, komunitas jadi tergaguh, kan. Nah, oleh itu, pemilik sudah membuat jalan sendiri masuk ke dalam yang membutuhkanannya juga cukup lumayan. Karena lokasinya kan ke dalam, bukan. Harganya hari ini sudah mulai dari Rp. 330-an, ada yang Rp. 600, yang paling kecil itu Rp. 300-an, yang utuhannya perangkat Rp. 2021, ada Rp. 22-an, ya. Rp. 21-an. Dan itu juga hari ini, ya enggak tahu kenapa, masih ya enggak ada itu juga, tapi kemarin agak lumayan kejualan. Padahal lokasinya itu bagus sekali, kalau pernah lihat di Simpang 5, di Bandung, Asia Amerika, saya iya, di Jalan Sundar ya, maksudnya. Eh, ya Jalan Sundar, tapi di tengah kota. Kalau pernah tahu, Bali Potower, itu di belakangnya. Iya, sebetulnya dua dunia kita hendakkan, dua dunia hotel. Dulu hotel sangat bagus, ya, apa, pengelola hotel sangat bagus, income-nya. Mereka laba, 2-3-3-4-5-6-7 tahun, ya. Pertama, karena kemarin hotel sepi, ya kan mungkin masih ingatlah kebijakan menteri itu dulu, bahwa pegang-pegat negeri tidak boleh, maka tetap-tetap di hotel, kalau-tetap itu juga, tahun-tahun. Sekarang boleh, tak boleh. Sekarang boleh, cuma tetap saja pengaruhnya ada. Jadi enggak, karena saya dengar sih, saya enggak tahu persis, karena katanya ketika itu dikeluarkan, tapi setelah, apa namanya, publikasi setelah boleh, juga tidak segencah ketika tidak boleh, gitu. Jadi pengaruh yang kedua, ya itu sekarang di, mayoritas sotelita kan di Bandung, mungkin kalau mas ke Bandung sendiri, melihat di Bandung, kalau baru banyak sekali. Kalau budget itu, ya budget yang segala macam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.